Sword Cleaving The Nine Heaven Season 4, Keadaan Kritis Pada saat itu, Saraf Jitiansing menegang saat keringat dingin keluar di punggungnya. Dia tidak menyangka bahwa beberapa batu besar dan batang pohon akan dapat menghalangi pintu masuk gua dan binatang iblis merah menyala di luar. Tapi dia terjebak di dalam gua dan tidak punya tempat untuk lari. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pada saat hidup dan mati ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan nafas dan tidak bersuara. Tapi dia telah meremehkan kecerdasan binatang iblis itu. Binatang iblis merah menyala berjongkok di luar gua selama sekitar setengah jam sebelum tidak bisa lagi menekan keinginan haus darah. Perlahan-lahan melengkungkan tubuhnya ke arah pintu masuk gua dan mengulurkan cakarnya yang besar. Itu dengan mudah menyingkirkan beberapa batu besar dan menggulungnya ke semak-semak. Bahkan batang pohon yang menyilang menghalangi pintu masuk gua dengan mudah disingkirkan oleh cakarnya yang besar. Dengan pintu masuk gua tidak terblokir, Jitiansing dan binatang iblis merah menyala saling menatap. Baru sekarang Jitiansing melihat dengan jelas bahwa binatang iblis merah menyala ini panjangnya 3 meter. Tubuhnya ditutupi bulu merah dan mulutnya yang besar memperlihatkan dua taring panjang seperti sumpit. Ini sebenarnya adalah flaming tiger, binatang iblis tingkat menengah. Tubuh Jitiansing menegang, matanya dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Di dunia ini, demonic beast juga dibagi menjadi demonic beast yang kuat dan lemah. Binatang iblis tingkat rendah biasa memiliki kekuatan tempur dari seniman bela diri Rilem Revinemen dan umum dalam jumlah besar. Kekuatan tempur binatang iblis tingkat menengah pada dasarnya sama dengan seniman bela diri alam energi sejati dan dapat menggunakan yuan ki langit dan bumi untuk menyerang. Kekuatan tempur binatang iblis tingkat tinggi setara dengan seniman bela diri Mystic Comprehending Rilem. Adapun binatang iblis yang lebih kuat, mereka telah membentuk inti iblis mereka dan merupakan seniman bela diri yang kuat. Kekuatan mereka setara dengan seniman bela diri Origin Core. Jitiansing dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Flaming Tiger ini setidaknya berada di tingkat kelima dari alam energi sejati. Melihat Flaming Tiger, ekspresinya muram saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku benar-benar sial bertemu binatang iblis tingkat menengah pada hari pertamaku di gunung. Ini adalah Flaming Tiger yang sebanding dengan tingkat kelima dari alam energi sejati. Jika saya tidak hati-hati, saya akan kehilangan nyawa saya. Mata merah Flaming Tiger menatapnya, memperlihatkan ekspresi haus darah saat air liur menetes dari mulutnya. Ia mendekati pintu masuk gua selangkah demi selangkah dan mengulurkan cakarnya untuk menarik Jitiansing keluar dari gua. Gua itu terlalu kecil dan Jitiansing tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat kritis ini, dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dengan teriakan rendah, dia mengacungkan pedangnya dan bergegas keluar. Binatang terkutuk, minggir. Pedang naga darah terhunus dan mengeluarkan cahaya dingin di langit malam, dengan kejam menebas cakar harimau yang menyala-nyala itu. Flaming Tiger sangat waspada, tidak terburu-buru untuk membunuh Jitiansing dengan seluruh kekuatannya. Ia segera mencabut cakarnya. Flaming Tiger mengeluarkan dua geraman marah dan mengejarnya seperti anak panah meninggalkan busur. Gunung itu gelap seperti tinta di malam hari. Tidak mungkin membedakan utara dari selatan. Jitiansing sedang terburu-buru untuk melarikan diri. Dia tidak peduli apakah arahnya benar atau salah. Dia bergegas ke hutan di depan. Saat dia memasuki hutan, Flaming Tiger mengikuti dari dekat dan menabrak pohon setebal paha dengan keras. Kecepatan Flaming Tiger sedikit melambat, dan pohon besar itu juga patah di tempat. Menabrak, itu jatuh di hutan. Jitiansing sangat terkejut hingga kelopak matanya berkedut. Dia meraung di dalam hatinya, sungguh kekuatan yang menakutkan. Jika saya terkena Flaming Tiger, bukankah saya akan hancur berkeping-keping? Memikirkan hal ini, dia berlari lebih cepat lagi, bola balik melewati hutan secepat angin. Tidak peduli bagaimana duri dan dahan menghantam tubuhnya dan memotongnya, dia tidak peduli sama sekali. Namun, Flaming Tiger adalah penguasa gunung. Itu sangat cepat di hutan dan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Ketika Flaming Tiger berada enam kaki di belakangnya, tiba-tiba ia melompat dan menerkamnya. Pada saat kritis, Jitiansing melompat lebih dari sepuluh kaki ke udara dan mendarat di atas pohon. Dia nyaris menghindari bencana. Bang! Flaming Tiger meleset dari targetnya, dan cakar depannya menabrak tanah, menciptakan kawah yang dalamnya lebih dari satu kaki. Debu dan rumputan beterbangan kemana-mana. Jitiansing terus berlari. Dia kehabisan napas. Wajahnya pucat saat ia terengah-engah. Pakaiannya basah kuyuk. Setelah 20 napas, dia berlari sejauh 2 mil tetapi masih tidak bisa melepaskan diri dari Flaming Tiger. Tidak hanya itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Binatang iblis lainnya di hutan terkejut dan mengejarnya. Seekor serigala angin dan dua beruang api juga bergabung dengan tim dan mengejar Flaming Tiger. A Flaming Tiger hampir merenggut nyawaku. Sekarang ada tiga Demon Beast tingkat menengah. Tuhan, tidak bisakah kau memberiku jalan keluar? Jitiansing meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Hatinya diselimuti lapisan keputus asaan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa Flaming Tiger melambat. Tidak hanya itu, Windwolf dan kedua Firebear juga melambat. Jitiansing mengerutkan kening bingung. Dia berpikir sendiri, apa yang terjadi? Binatang iblis tingkat menengah seperti Flaming Tiger tidak bisa habis begitu cepat, bukan? Dia melihat keempat binatang iblis beberapa kali lagi dan menemukan bahwa mereka tidak hanya melambat, tetapi mereka juga menatap hutan di depannya. Mereka tampak ragu-ragu dan takut. Itu benar, itu adalah ketakutan. Jitiansing dapat melihat bahwa mata keempat Demon Beast dipenuhi ketakutan. Sepertinya mereka tidak berani mendekati hutan gelap di depan mereka. Dia melihat hutan di depannya dengan bingung. Dia melihatnya beberapa kali tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Di bawah tirai malam, hutan gelap gulita dan sunyi. Kecerdasan Demon Beast tingkat menengah seperti Flaming Tiger dan Windwolf hanya setara dengan anak manusia berusia 3 tahun. Sesuatu yang bisa membuat mereka merasa takut pasti sesuatu yang mereka ingat dalam-dalam. Tapi hutan itu terlihat sangat biasa. Mengapa itu membuat keempat binatang iblis merasa takut? Jitiansing bingung. Saat dia melarikan diri menuju hutan, dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengenali arah kepanikannya. Dia benar-benar berlari dari tengah gunung ke puncak. Dia terus berlari menuju hutan gelap dan melihat kembali keempat binatang iblis di belakangnya. Meskipun Flaming Tiger dan Windwolf ngilir di atasnya, kecepatan mengejar mereka semakin lambat. Saat dia berlari ke tepi hutan yang gelap, keempat Demon Beast benar-benar berhenti mengejarnya. Mereka berhenti sekitar 30 meter darinya. Oh, mengaum. Keempat binatang iblis menatapnya dan mengeluarkan raungan rendah yang dipenuhi dengan kengganan. Namun pada akhirnya, mereka tidak berani mengambil langkah lain. Sepertinya mereka benar-benar takut dengan hutan ini. Fiuh, akhirnya aku selamat. Hati Jitiansing akhirnya lega. Dia menghela napas panjang. Namun, dia tidak tinggal di tempat yang sama. Dia berbalik dan berlari ke hutan untuk menghindari menarik lebih banyak binatang iblis. Jika kebetulan beberapa binatang iblis tidak takut dengan hutan ini dan bergegas untuk menyerangnya, maka dia pasti sudah mati. Bab 32 Jitiansing berjalan melewati hutan gelap untuk beberapa saat dan menemukan ada yang tidak beres. Dari luar, terlihat seperti hutan biasa. Namun setelah memasuki hutan, ia menemukan hanya ada pohon-pohon yang mengjulang tinggi di dalam hutan. Tidak ada duri atau semak. Tidak ada gulma atau bunga yang tumbuh di tanah. Itu semua tanah coklat tua yang keras dan batu-batu besar yang aneh. Di antara banyak batu terjal, ada lubang-lubang gelap. Dia tidak tahu seberapa dalam mereka, atau apa yang bersembunyi di dalamnya. Yang terpenting, tidak ada jejak atau suara dimenbis di hutan ini. Tidak ada burung atau bahkan suara serangga. Terlalu sepi. Hutan besar itu benar-benar sunyi, seolah-olah tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Jitiansing tetap waspada. Saat berjalan melewati hutan, dia melihat sekeliling. Dia mengingat mata ketakutan dari empat binatang iblis dan tiba-tiba menebak alasan mengapa mereka takut pada hutan ini. Hutan ini sepi sekali. Takutnya ada yang aneh. Pada saat ini, tidak jauh di belakangnya, di bawah batu terjal, cahaya biru sedingin es tiba-tiba menyala. Itu adalah seberkas cahaya biru es yang setebal lengan. Itu keluar dari lubang gelap di bawah batu besar dan diam-diam mencapai belakang Jitiansing seperti tentakel. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya biru es melilitnya dan melilit tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, membungkusnya seperti pangsit. Apa-apaan ini? Jitiansing terkejut. Dia tanpa sadar mengeluarkan teriakan rendah dan berjuang dengan sekuat tenaga. Tapi cahaya biru sedingin es itu tidak bisa dihancurkan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Desir. Cahaya biru sedingin es menariknya seperti tentakel dan menyeretnya ke dalam lubang gelap di bawah batu besar. Jitiansing hanya merasa penglihatannya menjadi hitam. Dia jatuh ke jurang maut yang gelap dan jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa tarikan napas, tapi rasanya seperti beberapa bulan, kecepatan jatuhnya akhirnya melambat. Samar-samar, dia sepertinya melihat lapisan, gelembung, biru es muncul di bawah kakinya. Kemudian dia melewati lapisan, gelembung, besar dan memasuki gua yang luas dan kosong. Berdengung. Saat dia hendak menyentuh tanah, kecemerlangan biru es di sekelilingnya tiba-tiba menegang dan menggantungnya di udara. Akhirnya berhenti. Jika Anda tidak berhenti, saya akan jatuh ke tanah dan mati. Jitiansing melihat ke tanah berbatu tidak jauh dari kakinya dan akhirnya menghela nafas lega. Dia menenangkan diri dan memutar lehernya untuk melihat sekeliling. Ini adalah gua remang-remang yang tampaknya telah digali secara artifisial. Itu tentang ukuran G-Mansion. Bahkan jika bisa menampung lebih dari 10.000 orang, tidak akan terasa sesak. Tanah gua terbuat dari bebatuan berwarna coklat tua. Itu kasar dan tidak rata, dan ada tonjolan tajam di banyak tempat. Dinding coklat gua relatif datar, dan ada secercah cahaya di dinding, seperti cahaya beberapa biji atau permata. Adapun bagian atas gua, Jitiansing mendongat dan tertegun. Dia melihat bahwa di langit gelap di atas kepalanya, ada binatang iblis besar berwarna biru es. Itu adalah binatang besar yang panjangnya lebih dari 100 sang. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu biru es, dan tampak seperti rubah. Tapi, rubah, itu sebesar istana. Seluruh tubuhnya berwarna biru es, dan memiliki 12 ekor berbulu. Ketika Jitiansing melihat derek roh Yunyao, dia sudah terkejut dan terkejut. Tapi sekarang, tampaknya Bangoroh hanyalah makhluk kecil yang menyedihkan dibandingkan dengan rubah biru es di atas kepalanya. Apakah ini binatang iblis tingkat tinggi? Atau binatang iblis besar yang memadatkan inti iblis? Mungkinkah itu raja binatang iblis yang legendaris, rubah iblis berekor 9? Tapi dia punya 12 ekor. Jitiansing mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan diam-diam berspekulasi. Jika bukan karena rasa sakit terus-menerus dari luka di tubuhnya yang membuatnya tahu bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata, dia akan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa keempat binatang iblis itu tidak berani mendekati hutan di puncak gunung. Ternyata ada gua besar yang tersembunyi di sini, dan di dalam gua itu, ada binatang raksasa yang mengejutkan dan menakutkan. Saat Jitiansing menatap rubah biru es raksasa, rubah biru es raksasa itu juga menatapnya dari atas. Jitiansing dapat dengan jelas melihat bahwa di mata perak besar rubah biru es raksasa itu, ada ejekan mengejek yang hanya bisa dimiliki manusia. Hei hei, makananku, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Tiba-tiba, rubah raksasa berwarna biru es membuka mulutnya untuk berbicara. Nadanya sama mengejeknya dengan matanya. Jitiansing tercengang. Dia berteriak tanpa sadar, Kamu, kamu bisa berbicara bahasa manusia. Rubah biru es raksasa itu tersenyum dan menyipitkan matanya. Matanya panjang dan sempit seperti daun willow, dan ada rasa licik. Dengan kecerdasan dan kekuatanku, apa yang aneh tentang aku yang bisa berbicara bahasa manusia? Jitiansing menekan keterkejutan di hatinya dan dengan cepat bertanya, legenda mengatakan bahwa raja binatang iblis, rubah iblis ekor sembilan, dapat berbicara bahasa manusia, dan bahkan dapat berubah menjadi bentuk manusia untuk memikat manusia. Apakah kamu rubah iblis ekor sembilan yang legendaris? Rubah iblis berekor sembilan. Rubah biru es raksasa melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, Pof. Bagaimana bisa binatang iblis tingkat rendah dibandingkan dengan saya? Jitiansing terdiam, dan hatinya terasa berat. Dia berpikir dalam hati, kekuatan rubah iblis legendaris sebanding dengan master tahap asal langit. Apakah rubah es ini melampaui level rubah iblis? Saya tidak tahu apakah saya terlalu beruntung atau terlalu sial. Saya tidak percaya saya telah bertemu dengan master top yang legendaris. Pada saat ini, rubah biru es raksasa perlahan memutar tubuhnya, membuka sepasang sayap biru es yang tersembunyi di bawah perutnya, dan terbang turun dari langit. Mangsaku, aku sudah bertahun-tahun tidak mencicipi daging manusia. Nah, kamu harus buka hatimu dan dengan senang hati menyambut seleraku. Hem, ini kehormatanmu, kamu harus bangga. Wajah Jitiansing tiba-tiba berubah, dan dia mengutuk dalam hatinya, apakah setan ini gila? Anda akan memakan saya, dan saya masih senang. Tapi, bukankah binatang iblis ini rubah? Mengapa sayapnya seperti burung? Saya belum pernah mendengar tentang binatang iblis yang tampak aneh. Rubah biru es raksasa membuka mulutnya yang berdarah, dan semakin dekat dengan Jitiansing. Sepertinya itu akan menelannya dalam satu tegukan. Terburu-buru, Jitiansing hanya bisa menemukan alasan lemah. Hai, Anda tidak bisa makan saya. Seperti yang diharapkan, rubah biru es raksasa itu berhenti, dan bertanya sambil tersenyum, mengapa? Jitiansing berpura-pura tenang dan berkata, Aku, aku belum mandi, saya kotor dan bau, dan saya belum mengganti pakaian dan kaus kaki saya selama berhari-hari. Setelah mengatakan itu, dia mencuri pandang pada reaksi rubah biru es raksasa, dan bertanya dengan cemas, Seleramu tidak seburuk itu, kan? Bab 33 Rubah biru es raksasa itu sepertinya tergerak oleh kata-kata Jitiansing dan mengangguk setuju. Un, kamu benar. Jika makanannya tidak cukup bersih, itu akan mempengaruhi nafsu makanku. Setelah berbicara, dia mengayunkan cakar depannya dan menembakkan cahaya biru es. Pilar cahaya segera berubah menjadi aliran air yang bergelombang, berputar-putar di sekitar Jitiansing dan menghanyutkannya. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, Jitiansing dibasu dari ujung kepala hingga ujung kaki oleh air yang menusup tulang. Debu dan darah di tubuhnya semua menghilang. Rubah biru es raksasa itu mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, Un, sekarang sudah bersih, aku akan menikmati makanannya. Petik 2 Jitiansing terdiam dan hatinya dipenuhi ketidakberdayaan. Di depan Raja Iblis yang sangat kuat ini, bahkan jika dia dengan tenang memikirkan cara untuk mengulur waktu, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Karena sudah seperti ini, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya dan berjuang mati-matian. Dia mengatupkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya, menyebabkan ototnya membengkak dan tulangnya mengeluarkan suara, kaca-kaca. Dia bahkan dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya sendiri dan esensi di tubuhnya seperti banjir, mengeluarkan suara yang membosankan. Seorang seniman bela diri di tingkat ke-9 dari alam penyempurnaan tubuh, ketika menggunakan seluruh kekuatannya, dapat dengan mudah mengangkat kuali tembaga seberat seribu pon. Kekuatan fisik Jitiansing adalah dua kali lebih kuat dari seorang seniman bela diri biasa di tingkat ke-9 dari rilem penyempurnaan tubuh. Dia memiliki setidaknya 2000 pon kekuatan. Namun, sinar cahaya biru es yang melilit tubuhnya sekuat ular roh dan tidak bisa digoyahkan sama sekali. Kerubah biru es raksasa melihat bahwa dia berjuang mati-matian dan tidak terburu-buru untuk memakannya. Itu tersenyum dan berkata, Makananku, gunakan semua kekuatanmu untuk berjuang. Semakin kamu berjuang, semakin panas darahmu dan semakin banyak esensi dalam tubuhmu. Saya juga bisa merasakan daging yang lebih montok dan empuk. Itu kelesatan. Aku suka melihat mangsaku dengan gigi berjuang dan kemudian ditelan ke dalam perutku dengan putus asa. Hehehehe. Petik 2. Senyum rubah biru es raksasa itu sangat licik. Matanya menatap Jitiansing seolah menikmati dan menantikannya. Hati Jitiansing dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi dia mengatupkan giginya dan tidak bersuara. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk berjuang. Tubuhnya mulai terdistorsi, dan otot serta tulangnya mulai mengembang. Jelas, kekuatannya telah mencapai batasnya. Pilar cahaya biru es akhirnya mengendur sedikit saat perlahan berputar. Rubah biru es raksasa mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, Hehehe, aku tidak menyangka kamu begitu cakep. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kamu bisa membebaskan diri, aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak bisa membebaskan diri, maka kamu hanya bisa dimakan dengan patuh olehku. Ji Tian Xing melihat secerca harapan untuk bertahan hidup. Dia mati-matian meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih keras, dan kulitnya menjadi merah padam. Apalagi untuk meningkatkan daya ledaknya, ia tak segan-segan menggunakan 12 helai pedangki di tubuhnya. Berdengung. Di tengah dengungan pedangki yang bergetar, ke-12 pedangki terbang keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Desir. Desir. 12 pedang emas kis berputar dengan cepat, bersinar dengan cahaya kemasan yang terang dan menghasilkan serangkaian suara yang menembus udara. Pada saat kritis hidup dan mati ini, potensi tak terbatas Ji Tian Xing distimulasi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pedangki di tubuhnya dapat dimanipulasi dengan cara ini. Dia dengan tenang mengendalikan 12 garis pedangki dan memutarnya untuk memotong pilar cahaya biru es di sekujur tubuhnya. Ding. Ding. Sial. Sial. Namun, ketika 12 pukulan pedangki mengenai pilar cahaya biru es, ada serangkaian suara yang tajam, tetapi tidak ada efeknya. Pilar cahaya biru es tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa tajam pedangki itu, itu tidak bisa dikoyahkan. Lagi pula, kemampuan Ji Tian Xing jauh lebih rendah daripada rubah biru es raksasa. Perbedaan tingkat kekuatannya seperti langit dan bumi. Dalam waktu singkat, pikiran Ji Tian Xing tidak tahan lagi. Sulit baginya untuk mengendalikan 12 pukulan pedangki. Desir. Desir. 12 garis pedangki kembali ke tubuhnya dan bersembunyi di 12 titik akupuntur. Kekuatan dan pikiran Ji Tian Xing sama-sama kelelahan. Dia hanya merasa bahwa penglihatannya menjadi hitam, dan kesadarannya menjadi kabur. Apakah aku akan mati di sini hari ini dan dimakan oleh rubah terkutuk ini? Aku tidak bisa menerima ini. Saya belum menemukan bunga bintang merah, dan saya masih harus membalas dendam. Ji Tian Xing dipenuhi dengan kengganan. Akhirnya, dia menutup matanya dan pingsan. Rubah biru es raksasa mengungkapkan ekspresi kecewa dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah hanya ini yang kamu punya? Sepertinya saya telah melebih-lebihkan Anda. Kemudian, ia membuka mulutnya yang tajam dan memperlihatkan dua baris taring tajam. Itu menggigit Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, yang tidak sadarkan diri, tidak merasakan apa-apa. Dia akan ditelan oleh rubah biru es raksasa. Namun, pada saat kritis ini, bola cahaya gelap muncul di pusat energi di perutnya, memancarkan aura kematian yang dingin. Desir Bola cahaya gelap meluas 10.000 kali dalam sekejap, menjadi lubang hitam seukuran istana dan menyelimuti rubah biru es raksasa. Lubang hitam memancarkan aura kematian yang dingin dan aura yang sangat kuat dan misterius. Rubah biru es raksasa sangat ketakutan sehingga ekspresinya berubah drastis. Mata peraknya dipenuhi rasa takut. Apa ini? Itu tidak bisa membantu tetapi berteriak. Secara naluriah, ia mundur, berusaha menjauh dari lubang hitam misterius itu. Namun, cahaya hitam di lubang hitam berputar dengan cepat, memancarkan kekuatan melahap yang mengerikan yang menyelimuti rubah biru es raksasa. Rubah biru es raksasa tidak bisa bergerak. Matanya dipenuhi ketakutan saat melayang di udara. Itu hanya bisa menahan kekuatan melahap dalam keputus asaan. Sinar cahaya biru es yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya dan terbang menuju lubang hitam seperti hujan panah yang lebat. Mereka semua ditelan oleh pusaran hitam. Rubah biru es raksasa segera merasakan bahwa kekuatan agung di tubuhnya dengan cepat terkuras abis, dan tubuhnya secara bertahap menyusut. Lubang hitam itu. Ia ingin melahap kekuatanku. Ah, tidak, deasterismen bajingan, bagaimana ini bisa terjadi? Rubah biru es raksasa itu marah dan ketakutan. Itu memelototi Jitiansing dengan api di matanya. Itu sangat membencinya. Namun, Jitiansing tidak sadarkan diri. Dia melayang di udara tanpa merasakan apapun dan tidak menyadari semua ini. Kekuatan rubah biru es raksasa terkuras lebih cepat dan lebih cepat, dan tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah satu jam, 40 persen dari kekuatannya telah terkuras abis, dan tubuhnya telah menyusut setengahnya. Setelah dua jam, 80 persen dari kekuatannya telah terkuras abis, dan tubuhnya menyusut seukuran ruangan. Lubang hitam masih menyelimutinya, dan terus menyerap kekuatannya, menyebabkan tubuhnya semakin menyusut. Tidak hanya itu, rubah biru es raksasa merasa ngeri saat mengetahui bahwa lubang hitam misterius itu tidak hanya melahap kekuatannya, tetapi juga melahap kisurga dan bumi di dalam gua. Kekuatan melahap yang mengerikan menyebabkan angin kencang bertiup di dalam gua besar, dan menyapu dinding gua dan tanah. Ada banyak permata di dinding gua yang berisiki langit dan bumi. Kisurga dan bumi dalam permata telah sepenuhnya dimakan oleh lubang hitam, dan permata yang berkilauan telah menjadi batu yang tidak berguna. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Gua itu mulai bergetar hebat. Retakan mulai muncul di dinding gua, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya mulai berguling ke bawah. Gelembung, biru es yang menyelimuti seluruh gua mulai bergetar hebat, dan retakan muncul di atasnya. Kaca, kaca, suara sesuatu yang pecah terdengar. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara keras bergema di dalam gua. Seluruh gunung mulai bergetar, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Kerubah biru es raksasa sangat ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa lubang hitam itu? Mungkinkah lubang hitam itu akan menghancurkan penghalang yang dipasang oleh orang itu? Bab 34 Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Jitiansing perlahan terbangun. Dia hanya merasa cahayanya sedikit menyelaukan, jadi dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menggosok matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba terbangun dan duduk dari tanah dengan desiran. Dia mendongak dan melihat matahari yang terik di langit, memercikkan sinar matahari yang terik. Ini sudah siang, bukankah aku terjebak di dalam gua? Dia menoleh untuk melihat sekeliling dengan heran. Ketika dia melihat sekeliling dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia masih berada di gua yang besar dan luas, tetapi gua itu sudah runtuh dan hancur. Ada retakan dan jurang besar di mana-mana di tanah, dan ada banyak kerikil besar berserakan. Dinding gua di sekitarnya telah runtuh, memperlihatkan retakan besar. Cahaya redup bersinar dari celah-celah. Tidak jauh darinya, ada retakan besar yang lebarnya puluhan kaki, seperti ngarai. Tatapan Jitiansing melewati, ngarai, dan dapat dengan jelas melihat gunung hijau di seberang. Apa yang telah terjadi? Mengapa gua ini runtuh? Dia bangkit dari tanah dan meregangkan leher dan tubuhnya yang sakit sambil mengamati situasi di sekitarnya. Gua ini sepertinya berada di dalam gunung. Jaraknya setidaknya 3.000 kaki dari puncak gunung. Sulit bagiku untuk memanjat keluar dalam situasiku saat ini. Tapi gua itu telah runtuh. Seluruh gunung tampaknya telah terbelah. Aku bisa merangkak keluar dari celah itu. Jitiansing dengan cepat menjadi tenang dan memutuskan untuk melarikan diri dari celah terluas. Dia melihat sekeliling dan menemukan tas dan pedang naga darah yang jatuh di tumpukan batu. Dia mengambil pedang naga darah dan hendak mengambil tas ketika tas itu membalik beberapa kali. Kepala kecil yang berbulu keluar dari dalam. Dentang. Jitiansing terkejut. Dia tanpa sadar mengeluarkan pedang naga darah dan menebasnya. Kepala kecil berbulu itu segera menyusut kembali ke dalam tas dan berteriak dengan cemas, Jangan. Jangan bunuh aku. Jitiansing segera berseru dan menatap kepala kecil di dalam tas dengan ekspresi aneh. Kepala kecil berbulu itu berwarna biru es, tetapi matanya berwarna perak dan memperlihatkan tatapan licik. Jitiansing segera mengenalinya. Kamu, bukankah kamu rubah sialan itu? Bagaimana Anda menjadi seperti ini? Saat dia berbicara, dia meraih kepala kecil Ice Fox dan menariknya keluar dari tas. Itu masih tertutup bulu biru es, dan masih memiliki 12 ekor berbulu. Namun, ukuran tubuhnya sangat kecil. Itu hanya seukuran kucing, dan kekuatannya juga sangat lemah. Jitiansing mengambil rubah es kecil itu dan memeriksanya dengan cermat. Ekspresinya menjadi semakin aneh. Tidak peduli seberapa tenang dan cerdasnya dia, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia seharusnya mati dan menjadi makanan bagi rubah biru es raksasa. Namun, setelah tidur selama setengah hari, dia bangun dan menemukan bahwa gua telah runtuh dan gunung telah runtuh. Bahkan rubah biru es raksasa yang sangat kuat, licik, dan jahat telah menjadi, anak kucing, yang dapat dengan mudah dibantai. Jitiansing tidak memiliki sedikitpun belas kasihan pada rubah es yang hampir memakannya. Dia meraih lehernya dan bertanya, bicaralah, apa yang terjadi ketika saya tidak sadar. Rubah es kecil memutar matanya dan berpikir dalam hati, hef, sepertinya orang ini masih belum tahu tentang lubang hitam misterius itu. He he, saya bisa terselamatkan. Dia memberontak secara simbolis dan berkata dengan marah, aku bisa memberitahumu apa yang terjadi, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Jitiansing mengerutkan kening dan mencibir, ha, kamu masih berani bernegosiasi denganku. Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan membunuh Anda sekarang? Setelah mengatakan itu, dia menekan ujung Blood Dragon Sword ke kepala Little Ice Fox. Little Ice Fox tidak takut sama sekali. Dia mengangkat kepala kecilnya dengan bangga dan berkata dengan jijik, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu yang sebenarnya. Masalah itu sangat misterius dan sangat menakutkan. Itu pasti rahasia terbesarmu. Apakah Anda tidak ingin tahu mengapa? Jitiansing sedikit ragu-ragu dan diam-diam meletakkan pedang naga darah. Gua runtuh, gunung besar hancur, rubah biru es raksasa dunia Raja Iblis berubah menjadi anak kucing dan kehilangan semua kekuatannya. Apakah semua hal aneh ini terkait dengannya? Tentu saja, dia ingin tahu yang sebenarnya. Little Ice Fox melihatnya menyingkirkan Blood Dragon Sword dan merenung dengan wajah penuh keraguan. Dia tersenyum bangga dan berkata, jika itu masalahnya, saya anggap Anda setuju. Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Jitiansing meliriknya dan berteriak, Hentikan omong kosong itu dan beri tahu aku. Little Ice Fox melengkungkan bibirnya dengan sedih dan berkata perlahan, Setelah kamu pingsan, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di tubuhmu dan menelan semua kekuatanku. Jadi, aku menjadi seperti ini, bajingan tercelah. Lubang hitam, Jitiansing sedikit terkejut dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia langsung mengerti bahwa lubang hitam yang dibicarakan Little Ice Fox adalah lubang hitam di dantiannya. Pasti makam Kenshin di lubang hitam yang menyelamatkannya di saat kritis dan menelan kekuatan Little Ice Fox. Aku tidak menyangka makam Kenshin memiliki efek magis seperti itu. Ketika aku kembali, aku harus mempelajarinya dengan cermat. Jitiansing mengambil keputusan dan bertanya pada rubah es kecil, apa yang terjadi dengan gua ini. Rubah es kecil berkedip dan berkata tanpa ragu, aku tidak tahu. Saat itu, aku kehilangan semua kekuatanku dan pingsan. Jitiansing menatapnya dengan dingin. Melihat matanya yang licik, dia tahu bahwa dia pasti berbohong. Huh, anda sendirian. Dia mendengus dingin, membawa pedang naga darah dan tasnya, dan berjalan menuju celah di gunung tidak jauh dari sana. Little Ice Fox buru-buru mengikuti di belakangnya. Jitiansing segera berhenti dan menoleh untuk menatapnya dengan marah. Dia bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Pergilah. Little Ice Fox tidak marah sama sekali. Dia berkata dengan percaya diri, kamu menelan kekuatanku dan membuatku menjadi seperti ini. Tentu saja, aku harus mengikutimu. Jitiansing mencibir dan berkata, hal kecil, aku sudah cukup berbelas kasih sehingga aku tidak membunuhmu dengan pedangku. Jangan memancing amarahku lagi. Kerubah es kecil itu segera mengerutkan kening dan cemberut, memperlihatkan ekspresi marah dan sedih. Kamu bajingan, kamu tidak menepati janjimu. Apakah kalian semua manusia begitu berbahaya? Apa maksudmu aku tidak menepati janjiku? Jitiansing mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, aku hanya berjanji untuk tidak membunuhmu, tapi aku tidak berjanji untuk membawamu bersamaku. Aku tidak peduli, kamu harus membawaku bersamamu dan melindungiku. Little Ice Fox tampak seperti akan membuat ulah. Dia bergumam dengan muram, kamu membuatku seperti ini, dan sekarang kamu ingin meninggalkanku di sini. Kamu hanya ingin membunuhku. Jitiansing mengangkat alisnya yang seperti pedang dan berteriak dengan tatapan galak, Apa maksudmu? Apakah Anda menyalahkan saya? Kalau begitu, aku akan membunuhmu dengan pedangku sehingga kamu tidak terus menggangguku. Saat dia berbicara, dia akan mengeluarkan pedang naga darah. Little Ice Fox mengulurkan kaki kecilnya yang berbulu dan memegang pergelangan kakinya dengan erat. Dia menangis dan berteriak, Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Momo-ngomong, jika aku tinggal di sini, binatang iblis lain pasti akan datang untuk membalas dendam dan memotongku menjadi berkeping-keping. Aku lebih baik mati di bawah pedangmu. Setidaknya aku bisa berubah menjadi arwah pendendam dan menghantuimu seumur hidupku. Bab 35. Jitiansing sakit kepala dan merasa tidak berdaya karena gangguan rubah es kecil itu. Dia menendang rubah es kecil itu dan bertanya dengan wajah gelap, Kamu juga binatang setan, jadi kamu harus bersama binatang setan. Mengapa binatang setan lainnya membalas dendam padamu? Rubah es kecil mendengus dengan jijik dan berkata dengan suara teredam, Hef, bagaimana aku bisa bersama binatang iblis tingkat rendah itu? Aku penguasa Pegunungan Taiye. Sebelumnya, saya telah mengakar di Gua Suan Bing dan terjebak di sana selama seratus tahun. Ketika saya lapar, saya akan menangkap beberapa binatang iblis untuk dimakan. Ketika saya bosan, saya juga akan menangkap beberapa binatang iblis yang kuat untuk menghibur diri. Di seluruh Pegunungan Taiye, binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya disiksa olehku. Jika binatang iblis itu melihatku dalam keadaan ini, mereka pasti akan membalas dendam dengan segala cara. Mendengar ini, ekspresi Jitian Sing berubah dan banyak pertanyaan muncul di hatinya. Cibiran di wajahnya semakin dalam dan dia berkata dengan jijik, Jika itu masalahnya, maka semakin tidak mungkin bagiku untuk membawamu bersama. Jika Anda mengikuti saya, siapa yang tahu berapa banyak binatang iblis yang akan Anda tarik? Rubah es kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, jadi bagaimana jika binatang iblis lain membalas dendam? Aku penguasa Pegunungan ini. Di seluruh Pegunungan Taiye, tidak ada tempat yang tidak ku ketahui. Aku tahu semua harta karun dan tumbuh-tumbuhan di setiap sudut. Kamu memasuki Pegunungan Taiye sendirian, jadi kamu pasti sedang mencari harta karun. Dengan bimbingan saya, saya jamin Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dan menemukan bunga dan tumbuhan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Ji Tian Xing terdiam sejenak saat dia menimbang pro dan kontra. Dia tahu betul bahwa meskipun kata-kata rubah es kecil itu sedikit dibesar-besarkan, pada dasarnya dia bisa mempercayainya. Namun, dia merasa ada banyak hal yang meragukan dalam masalah ini dan dia masih perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Rubah kecil, apakah kamu tahu tentang bunga bintang merah? Melihat dia mengalah, rubah es kecil tahu bahwa ada harapan dalam masalah ini. Dengan cepat menganggup dan berkata, tentu saja saya tahu. 60 tahun yang lalu, saya bahkan memakan beberapa ahli manusia yang sedang mencari bunga bintang merah. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan wajah gelap, tidak bisakah kamu menyebutkan makan manusia? Katakan padaku, di mana bunga bintang merah? Yah, rubah es kecil menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum licik. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, tapi aku berjanji bisa membawamu ke bunga bintang merah. Ji Tian Xing sedikit marah. Dia tidak sabar untuk menghajar rubah es kecil yang licik ini. Dia mengeluarkan astrolabe psikis dari dadanya dan mencibir, apakah menurutmu aku tidak dapat menemukan bunga meteorit merah tanpamu? Astrolabe psikis saya dapat membimbing saya ke sana. Little Ice Fox menatap astrolabe psikis untuk beberapa saat dan berkata dengan senyum menghina, haha, kamu ingin menemukan bunga bintang merah dengan astrolabe yang rusak ini. Anda meremehkan bunga meteorit merah. Ketika kamu menemukan bunga meteorit merah dengan kompas, kamu pasti tidak akan bahagia karena apa yang kamu temukan pasti adalah tubuh palsu dari bunga meteorit merah. Adapun tubuh asli dari bunga meteorit merah, itu telah terbang. Terbang menjauh. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia tidak begitu percaya kata-kata rubah es kecil itu. Bunga bintang merah hanyalah tangkai ramuan roh dan bukan burung terbang dengan kecerdasan. Bagaimana itu bisa terbang? Namun, karena Little Ice Fox tidak bermaksud menjelaskan, Ji Tian Xing tidak menanyakannya lagi. Dia menyingkirkan astrolabe psikis dan terus bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu terjebak di Gua Suan Bing selama seratus tahun dan tidak bisa pergi. Apa yang terjadi? Dan, binatang iblis macam apa kamu? Kenapa kamu terjebak di gua itu? Anda harus memberitahu saya dengan jujur. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu keluar dari sini. Little Ice Fox ragu-ragu sejenak. Ada pandangan kenangan di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Sebenarnya, aku tidak tahu aku ini binatang iblis macam apa. Mungkin aku sama sekali bukan binatang iblis. Ketika saya masih sangat muda, saya dibawa ke sini oleh manusia bajingan yang tercelah. Bajingan itu sangat kuat. Dialah yang menggali Gua Suan Bing. Dia mendirikan arai roh di dalam gua dan meninggalkan saya di Gua Suan Bing untuk berkultivasi. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membawaku keluar dari sini setelah seratus tahun. Dalam seratus tahun terakhir, tidak peduli seberapa banyak saya berkultivasi dan seberapa kuat saya, saya tidak dapat meninggalkan Gua Suan Bing. Arai roh yang dibuat oleh bajingan itu terlalu kuat. Semakin keras saya berjuang, semakin parah reaksi yang saya derita. Sekarang tenggat waktu seratus tahun semakin dekat, ku perkirakan dia akan datang kepadaku paling lama dalam dua tahun. Tapi, aku sangat membenci bajingan itu. Dia membuatku sangat sengsara. Aku tidak akan pernah mengikutinya dan digunakan olehnya. Jitiansing memandang Little Ice Fox dan melihat bahwa mata peraknya dipenuhi dengan kebencian yang dingin. Dia berpikir, Raja Binatang Iblis yang legendaris semuanya adalah monster tua yang telah berkultivasi selama ratusan atau ribuan tahun. Ruba es kecil ini baru berkultivasi selama seratus tahun, tetapi dia sudah memiliki kekuatan Raja Binatang Iblis. Tampaknya dia bukan binatang iblis biasa. Meskipun dia mengikutiku sekarang, dia pasti akan menemukan cara untuk membunuhku setelah dia memulihkan kekuatannya. Setelah saya menemukan bunga bintang merah, saya akan menyingkirkannya sehingga saya tidak perlu membawa bencana ini ke sisi saya. Cepat atau lambat, hidup saya akan berada dalam bahaya. Setelah mengambil keputusan, Jitiansing meninggalkan gua bersama Ruba es kecil dan memasuki celah besar di gunung. Meskipun Little Ice Fox telah kehilangan kekuatannya dan menjadi kecil dan lemah. Tapi gua Suan Bing dan Ar Rai Roh telah dihancurkan. Dia akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya dan berada dalam suasana hati yang sangat bahagia. Jitiansing memegang pedang naga darah dan membawa tas kain di punggungnya. Dia memasuki tas dan hanya mengungkapkan kepala kecilnya untuk melihat-lihat. Kadang-kadang, dia mengobrol dengan Jitiansing. Satu jam kemudian, Jitiansing melewati celah besar dan merangkak keluar dari tumpukan batu. Dia akhirnya kembali ke lereng gunung. Dia menoleh untuk melihat ke puncak gunung dan melihat bahwa seluruh gunung telah terbelah. Puncak gunung telah benar-benar menghilang seolah-olah telah terpotong menjadi udara tipis. Awalnya, seluruh gunung ditutupi oleh hutan hijau tua. Tapi sekarang, lebih dari 10 selokan kuning besar terlihat. Dia bisa dengan jelas melihat lapisan batu di lereng gunung. Gerakan yang menghancurkan bumi seperti bencana alam. Itu pasti bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Jitiansing sedikit tersentuh dan terkejut. Dia semakin merasa bahwa makam Kenshin di tubuhnya misterius dan kuat. Pada saat ini, bango spiritual besar yang seputih salju dengan lembut mengepakkan sayapnya yang besar. Itu terbang dengan santai dari ketinggian di langit dan terbang ke kedalaman pegunungan. Jitiansing segera mengangkat alisnya. Sedikit kejutan melintas di matanya. Dia bergumam pelan, dia juga ada di sini. Apakah dia juga di sini untuk bunga bintang merah? Meskipun dia mengenali derek spiritual, dia tidak melihat sosok wanita cantik berbaju putih. Namun, dia tahu bahwa Yun Yao pasti datang ke pegunungan Taie. Ruba S. kecil juga menjulurkan kepalanya dan menatap bango spiritual di langit. Dia tersenyum dan berkata, Oh, anak ayam di belakang bango spiritual itu cukup bagus. Payudara, kaki panjang, kulit cerah, dan cantik. Jika aku bisa menikahinya, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan cemburu. Tes-tes. Nada suaranya sedikit genit, tapi nadanya lebih menggoda. Setelah mengatakan itu, dia bahkan melirik Jitiansing dengan tatapan genit. Jitiansing segera mengerutkan kening dan membenturkan kepala kecilnya dengan sarungnya. Dia berkata dengan marah, Kamu rubah mesum, dari mana kamu belajar kata-kata sembrono seperti itu. Jika dia mendengarmu, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan merebusmu untuk dimakan. Tapi, penglihatanmu sangat bagus. Anda benar-benar dapat melihat wanita di belakang bango spiritual dari jauh. Little Ice Fox mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan bangga, Tentu saja. Belum lagi sekarang siang hari, meski gelap di malam hari, aku bisa melihat semuanya dalam radius 10 mil dengan jelas. Tapi ini tidak layak disebut. Jika aku bisa memulihkan kekuatanku, kamu tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan dan kemampuanku. Bab 36. Setelah meninggalkan gunung yang runtuh, Jitiansing membawa rubah es ke kedalaman pegunungan. Saat dia dalam perjalanan, dia masih diam-diam menghitung di dalam hatinya. Hari ini seharusnya menjadi hari ketika bunga bintang merah bermekaran. Para seniman bela diri di kota Taye pasti telah memasuki gunung. Aku harus menemukan bunga bintang merah secepat mungkin. Kalau tidak, akan merepotkan jika seniman bela diri lain mendapatkannya. Namun, pegunungan Taye sangat luas. Itu membentang ribuan mil dan ada banyak gunung tinggi di pegunungan. Meskipun Jitiansing memiliki astrolabe psikis, dia tidak dapat menemukan tempat di mana bunga bintang merah tumbuh dalam waktu singkat. Dalam kegelisahannya, dia bertanya pada rubah es, rubah kecil, di gunung manakah bunga bintang merah berada. Rubah es sedang tidur di dalam tas. Ketika mendengar pertanyaan Jitiansing, ia menjawab tanpa mengangkat kepalanya, ada pun di gunung mana, kita hanya akan tahu ketika kita mencapai daerah itu. Kita masih jauh dari daerah itu. Lagi pula, kamu harus terus maju. Jitiansing tidak puas dengan jawaban asal-asalan seperti itu. Dia mengambil rubah es dan menatapnya dengan ekspresi serius. Dia berkata dengan suara rendah, Rubah es kecil, bunga bintang merah sangat penting bagiku. Aku harus mendapatkannya. Jika kamu berani memainkan trik apapun, aku tidak akan melepaskanmu. Namun, rubah es kecil itu sama sekali tidak mengambil ancamannya. Dia masih dalam posisi malas. Itu membentang dengan malas dan menatap Jitiansing sambil tersenyum. Hei, tidak bisakah kau percaya padaku? Saya adalah penguasa pegunungan Taiye. Saya telah berada di sini selama ratusan tahun. Itu hanya bunga bintang merah. Aku akan membawamu ke sana sebelum langit menjadi gelap. Jitiansing melihat bahwa Ice Fox sepertinya tidak berbohong. Dia mempercayainya untuk saat ini dan terus melakukan perjalanan melalui hutan. Rubah es tidak tidur lagi. Ia berbaring dengan malas di dalam tas, mengangkat kepalanya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Bahkan mengobrol dengan Jitiansing. Hei, siapa namamu? Jitiansing menjawab tanpa ekspresi, Jitiansing. Rubah es tersenyum dan berkata, lalu aku harus memanggilmu apa? Jikecil, ahji, atau Little Tiansing. Mana yang terdengar lebih baik? Anda dapat memilih salah satu. Wajah Jitiansing menjadi gelap. Dia berkata dengan tidak sabar, bisakah kamu menghilangkan kata, kecil? Baiklah, Jitua, kamu sangat lemah. Mengapa kamu datang ke pegunungan Taiye untuk mencari bunga bintang merah? Wajah Jitiansing menjadi lebih gelap. Hai, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Jitiansing tidak tahan lagi. Dia mengerutkan kening dan berteriak, kamu adalah monster tua yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Beraninya kamu memanggilku Old G. Apakah kamu tidak merasa malu? Aya, jangan bicara tentang aku seperti itu. Rubah es kecil itu tersenyum dan berpura-pura genit. Dia berkata dengan suara manis, aku masih anak-anak. Nyatanya, saya seperti anak berusia 10 tahun dari ras manusia Anda. Suara dan aura klan rubah memiliki pesona bawaan. Suara manis Rubah es kecil membuat hati orang bergetar. Mereka tidak bisa membantu tetapi ingin melindunginya. Namun, Jitiansing tidak merasa seperti ini. Sebaliknya, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Apakah kamu bisu di kehidupan sebelumnya? Atau apakah Anda menjadi gila karena dikurung di Gua Suanbing? Rubah es kecil itu tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum bangga. Apakah kamu marah? He he, jangan terlalu kuno. Itu sangat membosankan. Old Ji, ceritakan tentang kisah ras manusiamu. Misalnya, pada suatu waktu, ada seorang sarjana yang menyelamatkan seekor rubah yang terluka, dan kemudian keduanya menyempurnakan pernikahan mereka. Jitiansing benar-benar terdiam. Dia mengabaikan rubah es kecil itu dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran rubah iblis dalam legenda begitu licik. Rubah es kecil ini baru hidup selama seratus tahun, tetapi dia memiliki lidah yang tajam. Jika dia dibiarkan tumbuh selama tiga sampai lima ratus tahun, bukankah dia bisa membawa bencana bagi negara dan rakyatnya? Tanpa sadar, enam jam telah berlalu. Jitiansing bergegas melanjutkan perjalanannya. Dia melintasi tujuh gunung dan akhirnya memasuki kedalaman pegunungan Taie. Meskipun dia kuat dan memiliki daya tahan yang tinggi, dia dapat melakukan perjalanan melalui hutan dan pegunungan seolah-olah dia sedang terbang. Namun, dia telah bergegas melanjutkan perjalanannya untuk waktu yang lama. Dia bermandikan keringat dan menghabiskan banyak energinya. Di malam hari, dia berhenti di kaki gunung yang tinggi dan duduk di tepi sungai kecil untuk beristirahat. Dia mengeluarkan botol air dan makanan kering dari tasnya. Dia makan beberapa potong dendeng dan minum beberapa suap air pegunungan yang jernih dan manis. Energinya pulih banyak. Rubah es kecil itu juga mengeluarkan dua potong dendeng dari tasnya. Itu meniru Jitiansing dan memakannya dengan cakar kecilnya. Jitiansing beristirahat sebentar dan bertanya, Rubah kecil, apakah kamu yakin bunga bintang merah ada di gunung ini? Rubah kecil itu meliriknya dengan sedih dan mengangguk. Tentu saja, kenapa kamu tidak percaya padaku? Saya sudah bisa mencium aroma bunga bintang merah. Cium aroma bunga bintang merah. Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, apakah kita sangat dekat dengannya? Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling beberapa kali. Cek, Rubah es kecil melengkungkan bibirnya dengan jijik. Berhenti mencari, kita setidaknya 10 mil jauhnya dari bunga bintang merah. Kamu bisa mencium aroma bunga bintang merah dari jarak 10 mil. Jitiansing jelas tidak mempercayainya dan melihatnya dengan tatapan tajam. Rubah es kecil mengangkat kepala kecilnya dengan bangga dan berkata sambil tersenyum, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Kamu tidak bisa membayangkan betapa tajamnya panca inderaku. Selain itu, bunga bintang merah perlu menyerap esensi matahari dan bulan untuk tumbuh. Tentu saja, itu tidak akan tumbuh di kaki gunung. Itu harus tumbuh di puncak gunung ini. Namun, Anda harus melewati gunung ini dan mencapai tebing di belakang untuk menemukannya. Sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tertegun dan pandangan aneh muncul di matanya. Namun, itu menyembunyikannya dengan sangat baik dan berkata kepada Jitiansing sambil tersenyum, Jitua, sudah larut. Ayo cepat naik gunung. Jitiansing melihat ekspresinya aneh. Dia membawa tasnya dan pedang naga darah dan bergegas ke puncak gunung. Dia bertanya dengan lembut, Rubah kecil, ada apa? Apakah ada gerakan dari bunga bintang merah? Rubah es kecil meringkuk di dalam tas dan berkata dengan suara teredam, bunga bintang merah hanya bisa bergerak pada siang dan tengah malam setelah menyerap esensi matahari dan bulan. Kamu harus menemukannya sebelum tengah malam. Namun, kita mungkin dalam sedikit masalah sekarang. Kamu harus mempercepat. Jitiansing mengerutkan kening dan diam-diam meningkatkan kecepatannya ke puncak gunung. Namun, setelah 15 menit, ketika dia sudah setengah jalan mendaki gunung, dia mendengar suara ranting dan dedaunan bergemerisik di belakangnya. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat dan melihat binatang iblis seperti monyet berwarna merah gelap bergegas keluar dari hutan seperti embusan angin ke arahnya. Binatang buas itu sangat besar dan tingginya lebih dari 3 meter. Anggota tubuhnya setebal ember dan jelas mengandung kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah, kera api merah. Jitiansing segera mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Kekuatan kera api merah dewasa sebanding dengan seniman bela diri di tingkat ke-6 alam energi sejati. Apalagi kera api merah sangat cerdas dan kuat. Itu yang paling sulit untuk dihadapi di antara monster-monster tingkat menengah. Little Fox, kamu menyebut ini masalah kecil. Kami dalam masalah besar. Bab 37. Dengan kekuatan Jitiansing saat ini di lapisan penyempurnaan tubuh ke-9, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan kera api merah. Ekspresinya serius saat dia dengan waspada menatap kera api merah yang mendekat. Ruba S kecil menjulurkan kepala kecilnya keluar dari tas. Setelah melihat Scarlet Fire Ape, dengan jijik melengkungkan bibirnya. C. Hanya monyet bodoh itu, seberapa kuatkah dia? Dulu, dia lari ke gua Xuanbing untuk menyelamatkan anaknya, tapi aku mengirimnya terbang menuruni gunung dengan satu tamparan. Jitiansing langsung mengernyitkan alisnya dan dengan cepat berteriak, itu datang untuk menemukanmu untuk balas dendam. Mungkinkah Anda membunuh anaknya? Ruba S kecil dengan tidak setuju berkata, apa yang perlu dikejutkan? Aku bosan tinggal di gua Xuanbing dan anaknya melompat-lompat di luar. Tentu saja aku harus membawa monyet kecil itu ke dalam gua untuk bermain. Aku tidak pernah mengira monyet kecil itu akan sangat lemah. Aku bahkan tidak bermain dengannya sebentar sebelum keempat kakinya menendang dan mati. Jitiansing terdiam. Dia dengan marah tertawa ketika dia memarahi, kamu masih masuk akal, bukan? Mendengar nada bicaramu, kamu tidak bermain sepuasnya dan tampak kecewa. Ai, jangan bicara tentang masa lalu. Ruba S kecil itu tampak putus asa ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus memikirkan bagaimana menghadapi monyet api ini. Anda, Jitiansing dengan marah mengertakkan giginya. Dia berharap dia bisa mengalahkan Ruba S kecil itu setengah mati untuk melampiaskan amarahnya. Tapi saat ini, kera api merah hanya berjarak lima kaki darinya. Kera api merah membuka lengannya yang kuat dan berdiri di tanah. Mata merahnya menatap Jitiansing. Itu membuka mulutnya yang lebar dan memperlihatkan dua baris gigi tajam. Pada jarak sedekat itu, Jitiansing bisa mencium aroma kental darah yang keluar dari tubuhnya. Dia bisa dengan jelas melihat darah dan pecahan tulang di giginya. Dia diam-diam mencengkeram pedang naga darah dan ototnya menegang saat dia mengumpulkan semua kekuatannya. Mengaum. Kera api merah tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah dan tiba-tiba melompat. Seperti anak panah yang meninggalkan busur, ia menerkam ke arah Jitiansing dengan cakar besarnya. Jitiansing segera bergerak sejauh tiga meter, menghindari serangan kera api merah. Bang-bang. Cakar besar Crimson Fire Ape menghantam tanah, menghancurkan batu besar seukuran tangki air. Kera api merah ini sebenarnya sangat kuat. Jitiansing terkejut. Dia melambaikan pedangnya dengan sekuat tenaga dan menebas bagian belakang kera api merah. Kera api merah berbalik dan mengayunkan tangannya untuk memukul pedang naga darah, membuatnya terbang. Dengan suara, wus ia menusuk pohon tidak jauh dari sana. Jitiansing juga terlempar sepuluh kaki jauhnya dan jatuh di rerumputan. Bahu kanannya mati rasa dan perih, dan untuk sesaat, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Sosok Crimson Fire Ape melintas dan menerkam. Dengan, bang, itu menamparkan Jitiansing. Jitiansing segera dikirim terbang lebih dari dua puluh kaki jauhnya. Dia menabrak pohon besar dan berguling ke semak-semak. Pakaian di punggungnya robek oleh cakar tajam Crimson Fire Ape. Seluruh punggungnya berlumuran darah dan rasa sakit yang membakar. Setelah ditampar oleh Crimson Fire Ape, dia merasa semua tulang di tubuhnya akan patah. Dia sangat pusing sehingga dia tidak bisa bangun sama sekali. Tas di punggungnya juga diterbangkan oleh Crimson Fire Ape. Itu jatuh ke rerumputan dan semua makanan di dalamnya tumpah. Namun, rubah es kecil itu aman dan sehat. Melihat situasinya tidak baik, ia sudah melompat keluar dari tas dan ke atas pohon. Kera api merah tua tidak mengejar Jitiansing. Itu menatap rubah es kecil di atas pohon dengan mata merah darahnya dan memamerkan taringnya saat dia mengeram. Mengaum. Itu melompat lagi dengan sekuat tenaga dan melompat setinggi lebih dari 10 meter. Itu mengayunkan cakarnya dan menerkam rubah es kecil di atas pohon. Dengan suara, kaca-kaca, cabang-cabang pohon yang tebal antara Crimson Fire Ape dan rubah es kecil semuanya hancur berkeping-keping. Melihat bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi, mata perak rubah es kecil itu dipenuhi amarah saat mengeluarkan raungan marah. Ia meraung, monyet tua sialan, pergilah ke neraka. Itu melambaikan cakar depannya dengan sekuat tenaga dan menembakkan cahaya biru es sepanjang dua kaki. Itu menembak ke arah Crimson Fire Ape seperti pedang. Kera api merah baru saja menerkam di depan rubah es kecil dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Itu langsung terkena di dada oleh cahaya biru es. Bang! Dengan suara teredam, Crimson Fire Ape terbang kembali dari atas pohon. Itu menarik busur di langit dan mendarat di rerumputan beberapa meter jauhnya dengan celepuk. Ada lubang besar di rerumputan. Tanah, batu, dan rumput bercampur dan berceceran di mana-mana. Ketika kera api merah berjuang untuk bangun, dadanya sudah berlumuran darah. Ada lubang berdarah seukuran kepalan tangan. Rubah es kecil telah melepaskan cahaya biru es dan melukai kera api merah dengan parah. Namun, kecemerlangan biru es telah menghabiskan kekuatannya dan segera jatuh dari pohon ke semak-semak dengan putus asa. Melihat ini, mata kera api merah bersinar terang. Itu meraung dan menerkam rubah es kecil. Jitiansing melihat bahwa rubah es kecil tidak dapat melarikan diri atau melawan. Dia tanpa sadar bergegas untuk menyelamatkannya. Namun, pedang naga darahnya terlempar. Tanpa senjata di tangannya, bagaimana dia bisa memblokir serangan Crimson Fire AP? Pada saat kritis ini, dia tiba-tiba teringat pemandangan di gua Swan Bing tadi malam. Pada saat itu, dia terikat oleh cahaya biru es rubah es kecil. Dia berjuang dengan sekuat tenaga dan berhasil memaksa keluar 12 garis pedang ki di tubuhnya. Mereka mengelilinginya dan menari. Memikirkan hal ini, dia mengaktifkan pedang ki di tubuhnya dengan sekuat tenaga dan memaksa 12 garis pedang ki keluar dari tubuhnya. Desir, 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 desir. 12 garis pedang emas ki langsung muncul dan menari di sekelilingnya. Pergi. Jitiansing meraung dan mengendalikan 12 garis pedang ki untuk menyerang Crimson Fire AP yang berjarak 3 meter. Dada Crimson Fire AP terluka parah. Kekuatannya sangat berkurang, dan kecepatan serangannya juga jauh lebih lambat. Itu baru saja bergegas ke sisi rubah es kecil dan mengangkat sepasang telapak tangan seukuran kipas untuk menamparkan rubah es kecil itu. Pada saat ini, 12 garis pedang ki menembus dengan kecepatan kilat. Itu segera dipaksa untuk menarik telapak tangannya dan mundur dengan cepat. Desir, desir. Pedang ki menebas bahu dan leher Crimson Fire AP, meninggalkan 3 luka tipis dan panjang. Darah merah gelap mengalir keluar. Meskipun luka Crimson Fire AP tidak serius, 12 garis pedang ki yang berterbangan di sekitarnya membuatnya tidak bisa mendekati rubah es kecil itu. Itu meraung dengan marah dan mati-matian mengayunkan cakarnya untuk menyerang pedang ki di sekitarnya. Ia ingin menerobos pengepungan pedang ki dan membunuh Jitiansing. Wajah Jitiansing sepucat selembar kertas. Dia mengelak ke belakang sambil berkonsentrasi mengendalikan pedang ki untuk membunuh kera api merah. Kera api merah tua terus meraung dan mati-matian mendekati Jitiansing. Namun, itu ditusuk oleh pedang ki lagi dan lagi. Ada lebih banyak luka di tubuhnya. Jitiansing bertarung dengannya untuk sementara waktu dan bermandikan keringat. Dia sangat lelah hingga hampir pingsan. Baru sekarang dia menyadari bahwa mengendalikan 12 garis pedang ki untuk bertarung sangat membebani pikirannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa bertahan sekitar 30 napas sebelum pingsan. Untungnya, kera api merah terluka parah. Setelah ditusuk oleh pedang ki, ia mengeluarkan banyak darah dan kekuatannya dengan cepat melemah. Itu hanya bertahan sekitar 20 napas sebelum meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Itu berbalik dan melarikan diri ke hutan. Jitiansing telah menghabiskan pikiran dan kekuatan fisiknya. Dia tidak bisa mengejar krimson fire api. Dia dengan cepat menarik 12 garis pedang ki dan duduk di rumput, terengah-engah. Bab 38 Kera api merah telah melarikan diri, dan hutan kembali sunyi. Jitiansing berbaring di rerumputan dan menatap langit dengan mata berkabut. Matahari terbenam oranya secara bertahap jatuh ke cakrawala. Langit mulai gelap, dan bulan akan terbit paling lama 2 jam lagi. Dia tahu bahwa waktunya sangat sempit, tetapi dia tidak punya tenaga untuk bangun. Dia bahkan tidak mau menggerakkan jarinya. Terlalu lelah. Kelelahan yang datang dari lubuk jiwanya membuatnya menyadari konsekuensi dari mengerahkan pikirannya secara berlebihan. Meskipun saya dapat mengontrol energi pedang untuk membunuh musuh dalam jarak 10 kaki dari saya, ini adalah efek yang hanya dapat dicapai oleh seseorang di tahap ketujuh alam energi sejati. Tapi ini menghabiskan terlalu banyak energi. Jika saya menggunakannya beberapa kali lagi, saya mungkin menjadi lemah secara mental dan menjadi bodoh. Sepertinya saya harus berhati-hati di masa depan dan hanya menggunakannya pada saat-saat kritis untuk menyelamatkan hidup saya. Dia memejamkan mata dan berpikir dalam hati, menunggu kekuatan fisik dan mentalnya perlahan pulih. Pada saat ini, rubah es kecil menjulurkan kepalanya keluar dari rerumputan. Itu melihat sekeliling dengan hati-hati. Melihat tidak ada bahaya di sekitarnya, ia mengambil tas itu tidak jauh dan menyeretnya ke Jitiansing. Old Ji, bukankah kamu membawa banyak pil di tasmu? Gunakan pil dengan cepat untuk memulihkan energi Anda. Hari mulai gelap, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Saat berbicara, ia mengeluarkan 4 atau 5 botol batu giyok putih kecil dari tas dan membariskannya di depan Jitiansing. Jitiansing mengulurkan tangannya dan mengambil botol batu giyok kecil dengan tulisan, pil pemelihara energi, di atasnya. Dia membuka botol dan menuangkan beberapa pil merah. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dua kali, dan menelannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia memandangi rubah es kecil itu dengan bingung. Rubah kecil, mengapa lebih dari separuh pil saya hilang? Apakah Anda diam-diam memakannya? Rubah es kecil itu mundur dua langkah dan menjelaskan sambil tersenyum, Aku bosan berbaring di dalam tas, jadi aku memakan pil itu seperti permen. Aku tidak sengaja melakukannya. Kamu rubah bau. Jitiansing sangat marah sehingga dia ingin memukulnya. Namun, dia belum memulihkan energinya dan hanya bisa menyerah. Huff, saya pikir Anda ingin diam-diam memakan pil untuk memulihkan energi Anda dan kemudian melarikan diri. Little Ice Fox memutar matanya dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Hei, Old Ji, jangan bicara. Lebih penting memulihkan kekuatanmu. Jika kita tidak pergi sebelum gelap, bau darah di rerumputan akan menarik sejumlah besar binatang iblis. Saat itu, kita berdua hanya bisa menjadi makan malam binatang iblis. Jitiansing menahan amarahnya dan menelan beberapa pil pemulihan lagi untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Sekitar satu jam kemudian, langit menjadi gelap, dan malam akan segera tiba. Saat ini, kekuatan fisik Jitiansing telah pulih sekitar 60 hingga 70 persen. Dia membawa ranselnya dan terus bergegas ke puncak gunung. Dalam perjalanan ke puncak, dia mendengar suara binatang iblis berlari ke segala arah, serta raungan binatang buas. Little Ice Fox dengan cepat mengingatkannya, bunga bintang merah telah mekar, dan aromanya semakin kuat. Binatang iblis di dekatnya telah mencium aroma tersebut dan bergegas untuk merebutnya. Kamu harus mempercepat. Jika tidak, kita tidak hanya tidak bisa mendapatkan bunga meteorit merah, kita juga akan dikepung oleh sekelompok besar binatang iblis. Jitiansing mengerutkan kening dan bergegas ke puncak dengan sekuat tenaga. Setelah seperempat jam, dia akhirnya mencapai puncak gunung, yang tingginya ribuan kaki, dan sampai di hutan dengan pepohonan yang jarang. Dia melihat sekeliling dengan waspada, mencari lokasi bunga bintang merah dan memeriksa situasi di sekitarnya. Namun, langit sudah gelap, dan hutan remang-remang. Sulit untuk melihat dengan jelas. Dia hanya bisa mendengar suara-suara dari hutan sekitarnya semakin keras dan keras, dan raungan binatang buas semakin dekat. Little Ice Fox dengan cepat mengulurkan kaki kecilnya dan menunjuk ke arah barat daya hutan. Di sana, cepat pergi, ada tebing di sana. Pada saat ini, Jitiansing tidak punya waktu untuk membedakan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dia buru-buru bergegas. Dia berlari dengan liar selama lebih dari tiga mil sebelum dia bergegas keluar dari hutan lebat dan gelap dan sampai di sepetak puing. Ruang kosong dengan radius seribu kaki dipenuhi puing-puing. Di antara batu-batu coklat tua, ada rumput liar setinggi setengah manusia. Jitiansing melompat ke reruntuhan, dan tubuhnya dengan gesit melewati puluhan batu besar dan semak-semak lebat. Akhirnya, dia tiba di tepi tebing. Lima langkah di depannya adalah tebing, dan di depannya adalah langit yang diselimuti kabut tebal. Tebing itu setidaknya sedalam ribuan kaki. Kabut putih terus naik dari dasar tebing, menutupi semua yang ada di dasar tebing. Jitiansing tidak bisa melihat dengan jelas. Hidung merah kecil Little Ice Fox berkedut dua kali, dan matanya menunjukkan sentuhan kegembiraan. Dia buru-buru mendesak. Old Ji, aroma bunga bintang merah datang dari dasar tebing. Jaraknya tidak lebih dari 200 kaki dari kita. Cepat dan cari. Jitiansing juga senang, dan dia melihat sekeliling dengan semangat tinggi. Dia menginjak tepi tebing dan menyandarkan setengah tubuhnya untuk melihat ke bawah. Dia segera melihat ada tebing batu yang curam di bawah tebing. Namun, tebing itu tidak rata, dan banyak retakan di banyak tempat. Ada juga banyak batu besar yang menonjol tertanam di tebing, dan ada banyak tanaman merambat hijau yang tumbuh di atasnya. Malam akhirnya turun. Bintang dan bulan belum muncul, dan dunia gelap gulita. Jitiansing dengan cemas mencari di area dalam radius 200 kaki, tetapi dia tidak melihat bunga bintang merah. Dia bahkan tidak menemukan sehelai ramuan obat yang tampak aneh. Tiba-tiba, rubah es kecil, yang sedang berbaring di bahunya, mengulurkan kaki kecilnya dan menunjuk ke sebuah batu besar di dasar tebing. Dia berteriak kaget, Old Ji, lihat ke sana. Jitiansing buru-buru melihat ke arah yang dia tunjuk, dan dia segera melihat bahwa di celah-celah batu besar itu, ada cahaya perak redup. Itu bunga bintang merah, itu pasti. Semangat Jitiansing terangkat, dan dia buru-buru menemukan tanaman merambat setebal pergelangan tangan di tanah. Dia menuruni tebing menggunakan sulur. Sebelum dia datang ke pegunungan Taiye, dia dengan hati-hati menyelidiki informasi tentang bunga bintang merah. Bunga bintang merah tingginya lebih dari dua kaki. Batang dan dahannya berwarna gelap, tetapi bunganya berwarna perak. Bunga ini telah menyerap esensi matahari, bulan, dan bintang selama bertahun-tahun. Kelopaknya akan memancarkan cahaya perak redup di malam hari, seperti cahaya bintang. Namun, bunga ini hanya mekar setiap 60 tahun sekali, dan setiap tanaman hanya memiliki satu bunga. Bunga itu hanya akan mekar selama enam hari sebelum layu. Tidak lama kemudian, Jitiansing merangkak di sepanjang tanaman merambat sampai dia berada sekitar 10 kaki di bawah tebing. Kakinya menginjak batu besar yang menonjol dari tebing. Namun, jaraknya masih lebih dari 40 kaki dari batu besar tempat bunga bintang merah tumbuh. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melompati. Tebing di antara dua batu besar itu gundul, dan tidak ada tempat baginya untuk bersandar. Hanya ada sekelompok tanaman merambat hijau tua yang tumbuh di atasnya. Tanaman merambat hanya setebal sumpit, dan terlihat sangat lemah. Mereka tidak bisa menahan berat badannya sama sekali. Dia yakin jika dia memanjat tanaman merambat itu untuk memetik bunga bintang merah, dia pasti akan jatuh dari tebing dan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, wajah Jitiansing menunjukkan senyum pahit yang tak berdaya. Bunga bintang merah tidak jauh di depannya, tetapi dia tidak bisa memetiknya, dan dia bahkan tidak bisa mendekat. Selain itu, dia dapat dengan jelas mendengar langkah kaki binatang iblis yang berlari dari bebatuan di atas tebing. Setidaknya tiga binatang iblis sudah bergegas ke tepi tebing. Bab 39. Apa yang harus saya lakukan? Jitiansing memandangi batu besar yang jaraknya empat kaki itu. Matanya tertuju pada cahaya bintang di celah-celah batu, dan dia mencoba memikirkan solusi dengan cemas. Pada saat ini, rubah es kecil keluar dari tas dan melompat dengan gesit. Itu mendarat di samping kaki Jitiansing. Itu mengamati jarak antara dua batu besar, dan senyuman melintas di mata peraknya. Sementara Jitiansing tidak memperhatikan, ia melompat dengan sekuat tenaga. Swosh! Saat ia hendak jatuh dari udara, ia tiba-tiba membuka sepasang sayap biru es di bawah perutnya dan mengepakkannya dengan kuat. Sosoknya menggambar busur biru es di udara, dan terbang ringan menuju batu besar tidak jauh dari sana. Melihat ini, Jitiansing tertegun sejenak, dan segera mengungkapkan senyum puas. Itu benar, mengapa saya tidak memikirkan rubah kecil? Ia memiliki sayap, dan ia benar-benar dapat terbang ke sana. Dia tersenyum menyetujui pada rubah es kecil, dan buru-buru mengingatkannya, rubah kecil, berhati-hatilah. Kamu harus berhati-hati. Rubah es kecil itu terbang di udara, dan ia menoleh untuk memberinya senyuman main-main. Saat berikutnya, ia mendarat dengan ringan di atas batu besar tempat bunga meteorit merah tumbuh. Itu bergerak lebih dekat ke celah batu, melirik beberapa kali, dan mengulurkan cakar kecilnya untuk menggali celah. Itu tergeletak di atas batu besar, dan dua belas ekor berbulunya mencuat. Cara bergeraknya terlihat sedikit lucu. Namun, Jitiansing mengabaikan semua ini. Matanya tertuju pada retakan batu, dan hatinya ada di tenggorokannya. Saat berikutnya, rubah es kecil bangkit dengan sekuat tenaga, berbalik, dan menatapnya sambil tersenyum, dan mengulurkan sepasang cakar depannya. Dia melihat bahwa itu memegang bunga perak di cakarnya. Bunga itu berukuran setengah telapak tangan, dan memiliki enam kelopak berwarna perak muda yang berkilauan di langit malam. Ini adalah bunga meteorit merah. Wajah Jitiansing penuh dengan senyuman, dan dia berseru dengan penuh semangat. Akhirnya aku mengerti. Itu hebat. Rubah kecil, terima kasih. Namun, rubah es kecil itu memegang bunga meteorit merah, tetapi tidak berniat untuk kembali ke sisinya. Sebaliknya, ia duduk di atas batu besar. Itu menatap Jitiansing sambil tersenyum, mata peraknya penuh ejekan. Old Ji, apa menurutmu aku akan memberimu bunga bintang merah? He he, aku bukan peliharaanmu. Senyum di wajah Jitiansing tiba-tiba membeku. Dia memelototi rubah kecil itu dan berkata dengan dingin, Rubah kecil, apa maksudmu? Jangan bilang kamu ingin merebut bunga bintang merahku. Bunga bintang merah digunakan untuk memperbaiki dantian dan meridian. Ini hanya efektif untuk manusia. Itu tidak berguna untukmu. Rubah es kecil itu tersenyum dan mengangguk. Ya, tentu saja aku tahu. Aku tidak membutuhkan bunga bintang merah ini, tapi aku tidak akan memberikannya padamu dengan mudah. Kecuali, Anda bisa menjanjikan saya tiga hal. Jitiansing sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menunjuk ke Rubah es kecil dan memarahi, kamu Rubah yang kejam dan tidak bermoral. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu, dan sekarang kamu ingin bernegosiasi denganku. Rubah es tertawa lebih bangga lagi. Dia bahkan berkata dengan suara manis, Oh, Jitua, jangan seperti ini. Saya tidak punya pilihan. Saya ingin menyelamatkan hidup saya. Lagi pula, kamu tidak percaya padaku. Aku juga takut suatu hari kamu akan meninggalkanku, atau membunuhku dengan pedang. Jangan khawatir. Syaratku sangat sederhana. Kamu pasti setuju. Jitiansing juga mengerti bahwa dengan kelicikan dan kecerdasan Ice Fox, dia pasti memiliki rencana cadangan. Oleh karena itu, dia menahan amarahnya dan berkata dengan wajah gelap, kalau begitu ceritakan dulu kondisimu. Aku akan mempertimbangkannya. Mem, itu lebih seperti itu. Jitua, kamu menjadi semakin menyukaiku. Ice Fox mengangguk sambil tersenyum dan mengatakan kondisinya dengan nada serius. Syarat pertama adalah tidak peduli kapan atau apa situasinya, kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Jitiansing mengerutkan alisnya dan merenung dengan wajah muram. Melihat dia diam, Ruba S bermain dengan bunga bintang merah dengan cakarnya. Dia mengguncang cakarnya dan merobek kelopak perak muda. Oh, kenapa kelopaknya rontok? Dia berpura-pura terkejut dan berteriak, tetapi nadanya penuh dengan tawa yang tak tersamarkan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kelopak itu dan melambaikannya ke Jitiansing beberapa kali. Ketika Jitiansing melihat kelopak bunga bintang merah terkoyak, jantungnya berdetak kencang dan wajahnya menjadi semakin suram. Saya berjanji kepadamu. Ruba S menganggup puas dan melanjutkan, syarat kedua adalah tidak peduli kapan atau apa situasinya, kamu tidak akan pernah membunuhku. Jitiansing menatapnya dengan wajah penuh amarah dan berteriak dengan marah, aku berjanji padamu. Mem, bagus sekali. Ice Fox menganggup puas lagi dan berkata sambil tersenyum, syarat ketiga adalah kamu harus melindungiku dengan sepenuh hati dan tidak membiarkanku terluka. Jangan berlebihan. Jitiansing sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Matanya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Ruba S bermain dengan bunga bintang merah lagi dan berpura-pura terkejut. Oh, itu jatuh lagi. Melihat itu akan merobek kelopak lain, hati Jitiansing sakit. Tanpa ragu, dia berteriak dengan dingin. Jangan. Saya akan menyetujui permintaan Anda. Ruba S memandangnya sambil tersenyum tetapi masih menolak untuk mempercayainya. Itu memegang bunga bintang merah dengan cakar kecilnya dan menjulurkannya ke langit di luar batu raksasa. Sepertinya itu akan melemparkannya ke tebing. Old Ji, kecuali kamu bersumpah demi langit dan bumi, aku hanya akan mempercayaimu. Aku, Jitiansing sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia menatap Ice Fox dengan wajah pucat. Jika tatapan bisa membunuh, Ruba S akan tercabik-cabik. Cepat dan bersumpah, Ice Fox mendesak sambil tersenyum. Kalau tidak, aku akan melempar bunga bintang merah ke bawah tebing. Jitiansing menahan amarahnya dan berkata dengan gigi terkatuk, Aku, Jitiansing, bersumpah demi surga bahwa aku tidak akan pernah mengingkari kata-kataku setelah aku menyetujui tiga syarat Ice Fox. Ruba S duduk di atas batu raksasa dan menatapnya sambil tersenyum. Setelah mendengarkannya, dikatakan, itu saja. Old Ji, kamu tidak tulus. Kamu belum menyelesaikan paru kedua kalimatmu. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Jitiansing sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dengan wajah hitam, dia memarahi. Ruba bodoh, sudah selesai. Ruba S tidak terus mengganggunya. Itu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Baiklah, melihat bahwa kamu tulus, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Huh, aku terlalu baik dan berhati lembut. Old Ji, kamu harus ingat janji di antara kita. Setelah selesai berbicara, ia mengepakkan sayapnya dan perlahan terbang kembali ke Jitiansing. Jitiansing meraih bunga bintang merah yang dipegangnya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak kayu cendana bersama dengan kelopak yang robek. Ruba bodoh, Anda. Tepat ketika dia akan mengambil Ruba S kecil dan memukulnya dengan baik, Ruba S kecil itu bersiap untuk itu. Itu segera terbang 20 kaki ke udara. Old Ji, jangan marah. Lihat ke atas kita dulu. Jitiansing sangat marah sehingga dia tidak memperhatikan situasi di atas tebing. Sekarang setelah dia tenang, dia menoleh dan melihat ke atas tebing. Ekspresinya langsung berubah. Dia melihat bahwa di tepi tebing sepuluh kaki di atasnya, lebih dari sepuluh kepala monster muncul. Lebih dari sepuluh pasang mata dingin menatapnya dengan niat membunuh. Bab 40. Selusin binatang iblis raksasa semuanya adalah binatang iblis tingkat menengah. Salah satu dari mereka sekuat seniman bela diri di True Element Realm LV5. Dengan kekuatan Jitiansing saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu binatang iblis, apalagi selusin dari mereka. Yang terpenting, dia terjebak di atas batu besar di dasar tebing. Dia tidak bisa mencapai langit maupun tanah. Selusin binatang iblis tergeletak di tepi tebing, menunggu dia untuk melarikan diri. Saya mati. Wajah Jitiansing menjadi gelap. Kegembiraan mendapatkan bunga meteorit merah telah menghilang dengan segera. Dia diam-diam memegang pedang naga darah dengan erat dan menatap binatang iblis di tebing. Meskipun binatang iblis masih bisa menahan keinginan mereka untuk merebut bunga meteorit merah, Jitiansing masih khawatir. Jika dia berlarut-larut terlalu lama, binatang iblis itu akan menerkamnya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Apa yang harus dia lakukan? Saat itu, suara Ice Fox terdengar di belakangnya. Old Ji, kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Entah Anda memanjat dan dimakan oleh binatang iblis, atau Anda melompat dari tebing dan mati. Namun, ada binatang iblis di dasar tebing. Pada akhirnya, tubuhmu masih bisa dimakan. Jitiansing sangat marah hingga giginya gatal. Dia berteriak dengan marah, hentikan omong kosong itu dan pikirkan cara. Jika saya tidak hidup, apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Tentu saja. Ice Fox tersenyum bangga. Jitua, apakah kamu bodoh? Aku dapat terbang. Saat berbicara, ia mengepakkan sayap kecilnya dengan bangga dan terbang mengelilingi Jitiansing. Jitiansing sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia memutuskan untuk tetap diam agar dia tidak dibuat marah oleh Ice Fox. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia memikirkan sebuah ide. Rubah kecil, aku akan memberimu bunga meteorit merah. Ambil dan terbang ke puncak gunung. Pancing binatang iblis itu pergi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Rubah S. telah menebak apa yang ingin dia lakukan. Itu menggelengkan kepalanya dan menolak. Huff, bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Kamu ingin aku memancing binatang iblis pergi? Buat peluang bagi Anda untuk memanjat. Apa aku sebodoh itu? Anda, Jitiansing sangat marah hingga dadanya tersumbat. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menekan kemarahannya. Pada saat ini, Rubah S. kecil tiba-tiba menunjuk ke langit dan berteriak kaget. Hei, Jitua, lihat. Cewek berdada besar ada di sini untuk menyelamatkanmu. Gadis berpayudara besar apa? Jitiansing memelototinya dan menatap langit. Di langit di atas tebing, Bangoroh putih besar tiba-tiba terbang. Derek Roh mengepakkan sayapnya dengan anggun dan perlahan turun menuju bebatuan di tebing. Meskipun malam gelap, Jitiansing samar-samar masih bisa melihat seorang wanita cantik bergaun putih berdiri di belakang Bangoroh. Itu Yun Yao. Dia berdiri dengan bangga di belakang Bangoroh, memegang pedang dengan sarung hitam di tangan kirinya. Rambut hitamnya yang sepanjang pinggang menari-nari tertiup angin, membuatnya tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Ada keributan di antara binatang iblis di tepi-tebing. Mereka semua menunjukkan permusuhan yang kuat dan meraung ke arah Bangoroh. Pada saat ini, Bangoroh mendarat di udara sepuluh kaki jauhnya dari tanah. Yun Yao tiba-tiba bergerak. Dia memegang pedang dengan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang dengan dentang. Di langit malam yang gelap, cahaya dingin sepanjang lima kaki tiba-tiba menyala, seperti genangan air musim gugur. Desir-desir-desir-desir. Yun Yao melambaikan pedang di tangannya dan menebaskan cahaya pedang dingin sepanjang enam kaki ke arah binatang iblis di bebatuan. Enam lampu pedang menerangi langit malam dan langsung terbang sejauh sepuluh kaki, menusuk enam binatang iblis besar. Bang-bang-bang, suara teredam terus terdengar, bercampur dengan tangisan menyedihkan dari banyak binatang iblis. Cahaya dingin melintas di bebatuan. Beberapa batu kilangan dipotong-potong oleh cahaya pedang, memercikkan batu pecah yang tak terhitung jumlahnya. Jitiansing dapat dengan jelas merasakan bahwa bumi bergetar. Ada juga beberapa batu besar yang runtuh dari tepi-tebing dan membentur dasar tebing. Meskipun ini adalah ketiga kalinya dia melihat Yun Yao bergerak, dia masih terkejut. Namun, dia masih merasa terkejut di dalam hatinya, dan pandangan yang tak terlihat melintas di matanya saat dia menatap Yun Yao. Setelah beberapa saat, para demonik bis berpencar dan lari menyelamatkan diri dengan panik. Baru pada saat itulah tebing kembali ke keadaan damai. Krisis telah berakhir. Jitiansing dengan cepat memanjat tebing di sepanjang tanaman merambat dan kembali ke bebatuan. Derek Roh telah mendarat di tanah dan berdiri dengan bangga dalam diam. Di bebatuan sekitarnya, ada enam mayat binatang iblis tingkat menengah. Mereka semua terbunuh oleh satu serangan pedang. Wanita cantik berbaju putih, Yun Yao, juga berdiri di atas batu kilangan di bebatuan. Melihat Jitiansing memanjat dari dasar tebing, wajahnya yang cantik yang awalnya setenang air mengungkapkan sedikit keheranan. Itu kamu. Jelas, Yun Yao tidak menyangka akan bertemu Jitiansing di sini. Jitiansing berjalan sejauh 10 meter darinya dan berdiri diam. Dia mengungkapkan senyum lembut dan mengangguk. Ini aku, nona Yun Yao. Kita bertemu lagi. Ruba es kecil berbaring di bahunya dan menatap Yun Yao sambil tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Yun Yao melirik Jitiansing dan berkata dengan tenang, Aku tidak menyangka orang pertama yang menemukan bunga bintang merah adalah kamu. Jitiansing mengangkat alisnya. Nona Yun Yao, apakah kamu juga membutuhkan bunga bintang merah ini? Yun Yao mengangguk dengan tenang. Iya. Malam ini, kamu bertekad untuk mendapatkan bunga bintang merah. Jitiansing bertanya. Yun Yao terdiam sesaat dan mengangguk lagi. Iya. Jitiansing mengerutkan kening dan bingung. Mengapa murid teratas dari sekte pilar langit seperti Yun Yao, Jenius nomor satu di wilayah Tianchen, Datang ke pegunungan Taiye secara pribadi untuk menemukan bunga bintang merah. Mengapa seorang jenius seperti dia membutuhkan ramuan spiritual seperti bunga bintang merah? Atau apakah dia memiliki kegunaan lain untuk bunga bintang merah? Tapi bagaimanapun juga, bunga bintang merah ada di tangannya dan Yun Yao bertekad untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, dia dan Yun Yao adalah musuh. Jitiansing memikirkannya dalam diam. Kemudian, dia mengeluarkan kotak cendana dari tasnya dan berjalan menuju Yun Yao dengan kotak itu. Melihat ini, Ruba S. kecil panik dan berteriak, Jitua, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk mendapatkan bunga bintang merah. Apakah Anda akan memberikannya padanya? Hai, Jitua, tenanglah. Ruba S. kecil melompat-lompat dengan cemas dan berteriak pada Jitiansing untuk mengingatkannya. Namun, Jitiansing menutup telinga untuk itu. Dia berjalan menuju Yun Yao dengan tenang dan menyerahkan kotak kayu cendana padanya. Nona Yun Yao, meskipun kita semua menginginkan bunga bintang merah, aku tidak akan bertarung denganmu. Kamu menyelamatkan hidupku di pinggiran selatan kota kekaisaran dari kota kekaisaran Awan Hijau. Sekarang, saya akan memberi Anda bunga bintang merah ini sebagai hadiah untuk membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Saat ini, Jitiansing berdiri tepat di depan Yun Yao. Dia begitu dekat dengannya. Wajah cantik Yun Yao dan mata besar yang sejernih air musim gugur begitu dekat dengannya. Dia bahkan bisa mencium aroma samar di tubuh Yun Yao dengan jelas. Namun, mata Jitiansing tidak terpana. Yang ada hanya ketenangan dan ketenangan. Yun Yao menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang cantik dan lembut dan mengambil kotak kayu cendana. Dia membuka kotak itu dan mengeluarkan bunga bintang merah. Namun, setelah dia mengambil bunga bintang merah, dia memetik kelima kelopaknya tanpa ragu-ragu. Dia hanya mengambil benang sari dan mengembalikan kotak cendana dengan enam kelopak ke Jitiansing. Saya hanya membutuhkan benang sari. Saya akan mengembalikan enam kelopak ini kepada Anda. Mereka masih dapat membantu Anda meningkatkan basis kultivasi Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia menyimpan benang sari bunga bintang merah dan berbalik untuk berjalan menuju Bangoroh. Dia tampaknya tidak mengerahkan kekuatan apapun dengan kakinya, tetapi tubuhnya terbang beberapa meter ke udara dan mendarat di punggung Bangoroh seringan salju. Derek Roh mengeluarkan teriakan yang jelas. Ia segera melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, terbang menjauh. Terima kasih telah menonton!